Hai, aku masih pakai baju yang sama-sama minggu lalu karena aku langsung bikin video sekaligus supaya aku nggak kerewatan lagi kasih kalian video mingguan, jadi hopefully mulai hari ini aku bisa rekam video langsung banyak dalam sehari, jadi aku bisa langsung punya stock video banyak ke depannya karena selama ini aku biasanya videoinnya kayak seminggu upload, seminggu upload, seminggu upload gitu tapi aku pengen lebih konsisten lagi, semoga, jadi who knows kalau nextnya aku bisa upload video dua kali seminggu oke seperti yang di judul, jadi hari ini kita akan bahas perawatan salah satu alokasi yang aku suka banget karena dia cantik banget banget banget, dan alokasinya ini dari Indonesia, jadi Indonesia pride, Indonesia pride, Indonesia pride, ya itulah oke jadi nggak usah lama-lama lagi, ini adalah alokasia tandurusa atau alokasia jeklin lihat dong, cantik banget, ya sebentar, coba, coba dilihat dulu ya kalau kalian bilang ini nggak cantik sih, aku nggak tau lagi standar kalian kayak gimana, karena ini dan yang cantik tuh nggak cuma daunnya aja, tapi lihat batangnya juga oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sama-sama menikmati keindahan si alokasia jeklin sambil kita bahas perawatannya gimana kalau aku melihat ke kiri sana, berarti aku lagi lihat contekan, oke oke, kayak yang aku udah bilang tadi, jadi alokasia jeklin atau tandurusa, kita sebutnya jeklin aja ya alokasi jeklin ini asalnya dari Sulawesi Utara, jadi bener-bener dari Indonesia kenapa namanya alokasia jeklin, karena konon yang pertama kali menemukan adalah namanya jeklin jadi seperti tanaman-tanaman hias, biasanya kalau misalnya siapa yang menemukan pertama, dia yang kasih nama jadi dikenalnya dengan alokasia jeklin gitu, terus ada yang disebut juga tandurusa karena kalau dikasih nama tandurusa, aku nggak tahu sih mungkin karena mirip tandurusa tandurusa tuh artinya tandukurusa bukan sih, bukan ya, I don't know, kalau ada yang tahu, please comment nah, selain yang regular form ini, yang udah cantik banget itu ada juga yang narrow formnya, aku akan cantumin fotonya di sini ya dua-duanya sama-sama cantik, tapi of course yang narrow form itu harganya akan relatif lebih mahal dibandingkan yang original form ini pertama kita bahas cahayanya dulu untuk alokasia jeklin itu karena dia tuh habitatnya di pegunungan dan di hutan-hutan gitu jadi dia tuh sukanya yang cahaya medium sampai terang tapi nggak langsung jadi jangan sampai dia tuh kena matahari langsung, karena nanti dia bisa gosong plus dia tuh suka yang hawanya adem-adem gitu nah terus untuk humidity-nya sendiri, sebenernya karena kita tinggal di Indonesia jadi kalau misalnya taruhnya di outdoor atau semi-outdoor sih nggak usah pusing karena pasti cukup, tapi kalau misalnya kalian taruh di indoor dan misalnya berase sebenernya tuh alokasia nggak disarankan sih tapi kalau memang ternyata kalian nggak punya opsi lain ya pake humidifier, aku udah pernah bikin videonya at least kalian jaga kalembapannya tuh kalau alokasia mungkin sekitar 55% kali aman nih itu minimalnya gitu terus untuk penyiramannya, alokasia itu suka media tanamnya tetep lembab tapi nggak basah kuyup ya jadi jangan sampai media tanamnya tuh kering banget jadi kalau misalnya dia udah agak kering baru kalian siram lagi agak kering kalian siram lagi gitu nah terus berkaitan juga sama media tanamnya media tanam yang dia butuhkan itu yang airy jadi tetep udaranya bisa keluar masuk karena akarnya tetep butuh nafas ya dia tetep butuh oksigen terus metannya juga harus bisa lembab tapi nggak basah terus-terusan gitu jadi kalian bisa pake campuran-campuran kayak disini aku pake campuran perlite campuran cocoa chips sama metan mantui asoka sih seperti biasa semua tanamanku pake metan mantui asoka jadi cuma aku tambahin lagi cocoa chips gitu supaya dia lebih airy lagi karena untuk si alokasia jacqueline ini aku tuh kayak hampir tiap hari siramnya atau at least kalau misalnya hujan dia tuh kena cipretan-cipretan air jadi aku perlu yang airy banget supaya aku tenang terus tadi light udah, humidity udah metan udah, watering udah, oh pupuk untuk pupuknya aku kasih dia pupuk seminggu sekali biasanya aku selalu meng-encourage untuk pake pupuk organik tapi karena dia sekarang most tanamanku itu kena hujan langsung jadi biasanya aku suka sakit hati aku abis mupukin mereka terus hujan gitu jadi pupuknya udah hilang semua gitu kan jadi sekarang tuh aku pake untuk yang di outdoor itu pake slow fertilizer jadi tinggal ditaburin doang nanti setiap kali kita siram dia akan pelan-pelan ngasih pupuknya ke metannya gitu nah sedikit tips karena sekarang kan kita bisa beli online gampang banget ya dan kita bisa langsung beli dia di asalnya jadi ada banyak banget disana yang kembang biakin sendiri juga si alokasi jeklin ini terus dijual-jualin, dikirim-kirimin gitu hmm, biasanya kalau misalnya kalian beli langsung dari Sulawasinya pengirimannya kan lumayan lama tuh terus juga kan dia abis di dalam box segala macem terus pasti cuaca kondisi di sana di akalnya sama di tempat kita tuh beda jadi biasanya begitu kita terima alokasi jeklin ini dia akan daunnya jadi jelek banget dulu banget ya beneran-beneran banget jelek-jelek banget banget ya sampai semua daun dari sana mati jadi nggak peduli kalian dari sana dapet berapa daun mau dapet 3 daun, 1 daun, 2 daun, 5 daun so far sepengalaman ku aku beli dan beberapa temen ku juga beli itu pasti semuanya akan jelek dan jadi rontok mati dan nanti akan diganti dengan daun yang baru ini juga sama kejadiannya gitu jadi si daun lamanya tuh udah mati dan udah jelek banget juga baru diganti ke si daun yang sempurna ini bentar aku meracunin kalian dulu lagi cantik banget kan, liat dong guratan-guratannya terus kayak kalau kalian pegang ini tuh ada teksturnya gitu aku nggak tau ya keliatan apa nggak di kamera kayaknya nggak kayaknya nggak, iya nggak keliatan ini tuh ada teksturnya jadi kayak apa ya bukan bulu-bulu bukan bulu-bulu alus kayak gloriusum tapi kayak kayak ada jarum-jarum kecilnya gitu lucu banget ya terus kayak dia tuh belom-belom ini tuh gurat-guratannya muncul jadi tulang-tulangnya tuh kayak keliatan banget terus warnanya ya ampun ya ampun coba liat terus kalian bayangin ya ini kan aku punya medium nih segini nih, saya tes segini dia tuh ada yang size-nya gede banget dia bisa jadi gede banget dan kalian kebayang dong cantiknya kayak apa kalau dia udah gede banget coba liat nah jadi kalau pas kalian terima itu pasti dia akan daunnya rontak dulu jelek dulu nanti baru keluar yang baru gitu terus kenapa mereka akan mati dulu karena nanti daun yang baru ini yang akan udah adaptasi sama kondisi di tempat kita gitu nah aku yakin kalian juga udah aware sama ini kalau kalian beli langsung dari Sulawesi-nya itu harganya murah banget beneran murah banget jauh banget harganya sama kalau kalian udah beli di Jabodetabek kenapa begitu? karena dari sekian banyak yang dikirim pasti akan ada beberapa yang gak survive pasti akan ada beberapa yang mati that's why harganya pasti jadinya mereka harus cover yang udah mati itu kan that's why harganya jadi mahal banget plus yang tadi aku bilang juga si brower-brower tuh disini butuh waktu untuk nunggu si daun barunya keluar karena kalau enggak ya kasian kalian dong kalian beli dengan harga yang udah lebih mahal tapi terus ntar daunnya mati semua kayak yang tadi aku bilang karena pasti daun dari sana tuh mati dulu baru nanti keluar daun baru yang mulus gitu jadi mereka gak bisa langsung jual biasanya mereka akan rawat dulu semua sampai keluar daun baru baru mereka lepas gitu that's why harganya pasti lebih mahal aku beli tujuh alokasiat Jacqueline ini dari Sulawesi dua mati satu lagi struggling jadi yang bener-bener udah sehat banget ada empat gitu kalau kalian berani dengan resiko itu feel free buat kalian beli langsung dari Sulawesi tapi kalau kalian pengen yang udah lebih settle yang udah aman ya of course ya tentu aja jadinya kalian butuh keluar biaya yang lebih gede lagi gitu karena tapi worth it kok beneran deh liat dong liat dong liat dong liat dong nah terus nanti kalau ternyata kalian punya odus subur segala macem terus kalian pengen propagasi ada dua cara si alokasiat Jacqueline ini di propagasi sebenarnya kayak alokasiat apa di umumnya sih yang pertama nanti kalau misalnya dia udah keluar anaknya gitu di sampingnya kalian bisa pisahin aja si induknya sama anaknya terus kalian pot sendiri si anaknya gitu atau cara kedua biasanya kalau kasiat tuh kadang bonggolnya udah panjang gitu kan di dalamnya nah kalian bisa potong bonggolnya itu terus kalian biarin lukanya kering dulu terus kalian tanam lagi si bonggolnya di media tanam media tanam di pot lain pot lain lah terus kalian jaga kelembabannya nanti dia akan keluar tunas-tunas selesai deh kalian berhasil propagasi dan biasanya kalau misalnya kalian propagasi dari bonggol itu bisa jadi dia bertunasnya gak cuma satu tapi bisa langsung keroyokan bisa langsung kalian keluar tiga tunas kayak gitu jadi tapi biasanya itu cuma bisa dilakukan ke yang bonggolnya udah gede ya kalau masih kecil sih ya ya gimana ya keberhasilan tingkat keberhasilannya gak sebesar kalau bonggolnya udah gede gitu jadi itu kalau kalian ternyata dapet alokasi Jacqueline yang bonggolnya udah gede banget nah kalian bisa langsung potong tuh biar kalian punya backup juga kan kalau ternyata yang satunya mati kalian masih punya bonggolnya gitu jadi itu aja tips perawatan alokasi Jacqueline ini please kasih tau aku kalian udah keracun karena aku pasti merasa accomplish banget kalau kalian keracun juga lihat dong aku mau keracun lagi ya udah itu aja semoga video hari ini berguna buat kalian semoga apa yang aku sampaikan juga mudah dimengerti jangan lupa untuk like komen dan share video ini thank you juga yang udah selalu dukung aku thank you yang udah thank you buat yang udah nonton yaudah aku tuh selalu awkward kalau closing jadi thank you for watching and see you next week bye